Maraknya orang hilang karena bergabung dengan organisasi gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar semakin mengkhawatirkan. Pemda Kabupaten Sorong, Papua Barat terus memantau kemungkinan organisasi tersebut kembali masuk ke wilayahnya dalam bentuk baru. Pemda Kabupaten Sorong, Papua Barat meyakini masih ada anggota Gavatar di wilayah Sorong. Ormas Gavatar telah dilarang di Kabupaten Sorong sejak 2 tahun lalu. Majlis Ulama Indonesia setempat menyebutkan bahwa Gavatar menyebarkan aliran sesat dan menyesatkan. Pada saat dibubarkan, Gavatar Kabupaten Sorong telah memiliki sekitar 200 anggota. Kebanyakan dari mereka adalah warga pendatang dari Jawa dan Makassar. Kes Bangpol Kabupaten Sorong terus memantau warga yang sempat terdaftar dan bergabung dengan organisasi tersebut. P def. Kata beli With saw flour ilivera? Katael puasa lewati?